Selamat malam pemirsa, senang dan bangga sekali saya Melani Putria, protokol Dewan Parodi Rakyat kembali menjumpai Anda pada malam hari ini dalam Demokrezi. Dan bersama saya juga telah hadir staf ahli Dewan Parodi Rakyat yaitu Dr. Bima Arya Sugiarto. Kita berikan teman-teman. Selamat malam Mas Bima. Selamat datang kembali di sidang Dewan Parodi Rakyat. Selamat berjumpa kembali. Kita akan segera memulai sidang Pak Pimpinan Sidang. Ya sebentar deh Melani. Saya kalau menyebutkan kata Melani itu mengingatkan film yang telah booming di Indonesia. Oh maksudnya ayat-ayat cinta ya Pak? Film Unyil. Melani saya mau nanya sekarang ustrok dimana ya? Enggak ada. Udah Anda mau nanya apa? Ini Pak kita akan memulai sidang tapi anggota Dewan belum pada muncul gimana ya? Oh. Menurut informasi mereka lagi servis handphone. Hah? Saya ini heran kenapa kok servis handphone rame-rame begitu ya kan? Kok handphone rusak aja bisa kompak? Bukannya rusak Bung Iwel. Servis handphone supaya tidak disadap. Ya memang semenjak ada anggota Dewan yang handphonenya disadap sekarang anggota Dewan itu kalau menggunakan handphone banyak yang takut. Jadi mereka menggunakan handphone itu paling untuk miss call aja. Soalnya kalau miss call itu kan gak bisa disadap. Betul. Ada pemimpin tua tapi berjuang muda. Ada juga pemimpin muda tapi sok tua. Tuh kayak kalau contoh disini Pak Mucle gitu kan. Nah yang bahaya itu adalah kalau pemimpin tua tapi sukanya daun muda. Itu bahaya. Antara pemimpin dan pemimpi itu beda-beda tipis. Oh beda-beda tipis. Kita butuh pemimpin yang dapat mewujudkan mimpi. Ya. Jadi jangan kebanyakan mimpi. Sebab kalau kebanyakan mimpi berarti kebanyakan tidur. Nah ini tidak cocok untuk calon presiden. Oh jadi kalau kebanyakan tidur gak cocok jadi calon presiden. Cocoknya jadi apa? Jadi anggota DPR. Nah. Di bawah pohon rambutan. Aduh aduh Pak. Nih. Mas Bima gimana nih menyikapi berita seperti tadi? Ya ini bukan soal muda atau tua. Bukan soal menggusur orang-orang tua. Tapi reformasi tanpa kaderisasi. Itu basa-basi. Demokrasi tanpa regenerasi. Itu juga apa namanya semu saja gitu kan. Jadi artinya yang penting bagi kita itu adalah. Supaya masa depan ini pasti. Ya regenerasi harus ada. Ya kalau yang terus-terusan memimpin orang-orang tua kan gak ada kepastian gitu. Bicara. Lucu ya. Nah dari kasus ini jadi saya bisa menebak. Siapa presiden Indonesia selanjutnya. Wah ini menarik sekali. Anda bisa lihat. Kira-kira siapa presiden Indonesia selanjutnya? Pasti tokoh yang tidak bicara dengan presiden SBY. Iya kan? Oh jadi kriteriannya udah jelas. Iya udah jelas dari sini. Tapi bicara soal bicara ini. Kita tahu dulu waktu zamannya Gus Dur. Itu punya tiga orang juru bicara. Iya tiga orang. Kenapa Gus Dur butuh tiga juru bicara? Karena emang Gus Dur senang sekali bicara. Oh iya. Di waktu Ibu Megawati. Tidak punya juru bicara. Karena emang Ibu Megawati jarang bicara. Pendiam. Iya. Nah di waktu zaman Pak SBY ini punya dua orang juru bicara. Nah ini mungkin karena ada yang mengatakan Pak SBY ini kan orangnya peragu. Jadi cukup juru bicaranya dua. Sehingga pilihannya cuma dua. Apa tuh? Yang ini atau yang itu. Yang ini dan yang itu. Pakaian bini gak ada yang utuh. Bapak. Mas Dima. Mas Dima kalau dari sisi Mas Dima gimana nih menyikapi masalah komunikasi antara presiden dan mantan presiden kita? Ini aneh sekali memang sekarang ini. Kalau kita lihat zaman dulu ya. Para founding fathers, para pemimpin-pemimpin kita di masa-masa sebelumnya. Itu mereka bisa membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan politik. Dulu Muhammad Natsir bisa berdebat dengan sangat panas sekali dengan D&I did. Tapi keluar ruangan ngopi sama-sama. Bung Karno dan Bung Hatta semasa hidup pernah berbeda secara tajam. Ketika Bung Karno dua hari sebelum meninggal, Bung Hatta menyenguk dan mereka ada konon katanya ada adegan yang sangat mengharukan. Mereka saling bertangis-tangisan begitu ya. Itu harus kita telah dani sebetulnya. Itu yang gak ada sekarang di alit-alit politik kita sekarang. Oke tapi kalau saya dengan Pak Taufik ini mencontoh itu. Kami bisa berdebat saling panas tapi setelah itu bisa ngopi bareng. Karena yang bayar saya. Baik Umirsa, tetaplah di Demokrezi. Karena kami akan segera kembali dengan topik surat keputusan bersama lima menteri. Jangan kemana-mana tetap di Demokrezi. Demokrezi. Jangan kembali lagi di Demokrezi. Jangan kembali lagi di Demokrezi. Dan seperti telah kita ketahui surat keputusan bersama atau SKB lima menteri untuk mengoptimalkan beban listrik dengan cara mengalihkan waktu kerja pada sektor industri di Jawa Bali telah ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2008 yang lalu di Sekretariat Wakil Presiden. Dan pada tanggal 21 Juli SKB itu akan segera diberlakukan. Inilah yang akan menjadi topik kita pada malam hari ini. Untuk itu kami telah mengundang dua orang narasumber untuk hadir di ruang sidang. Yang pertama adalah Bapak Agus Cahyana. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Pak Agus ini adalah Sekjen Departemen Perindustrian. Dan yang kedua adalah Bapak Ernovian G. Izmi. Selamat malam Pak. Pak Ernovian ini adalah Sekjen Asosiasi Protectilan Indonesia. Terima kasih telah hadir di Demokrezi. Dan silahkan Pak Pimpinan Sidang. SKB 5 Menteri tentang pengalihan waktu kerja menjadi agenda sidang kita pada malam hari ini. Anggota Dewan yang terhormat, sidang saya buka. Demikianlah tadi Mimirsa beberapa komentar masyarakat mengenai SKB 5 Menteri. Nah saya ingin bertanya nih langsung, boleh ya Pak Pimpinan ya? Silahkan. Kepada Pak Agus Cahyana Pak. Pak SKB 5 Menteri ini mengundang kontroversi ya Pak ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Mengingat ada beberapa pelaku industri dan juga pekerja pastinya yang merasa dirugikan di sini. Ada kesan SKB ini dibuat terburu-buru Pak. Gimana nih menurut pendapat Pak Agus? Ya, saya kira kalau masalah terburu-buru memang kita harus cepat. Karena situasi kelistrikan sekarang sudah pada posisi yang kurang menguntungkan bagi dunia industri. Kita sudah melihat adanya pemadaman di beberapa kali, beberapa tempat. Jadi inti daripada SKB ini adalah bagaimana justru tidak mati sama sekali. Jadi perusahaan tidak rugi, buruh pun juga tidak harus libur karena tidak berkerja, karena tidak ada listrik. Jadi esensinya adalah bahwa perusahaan memindahkan satu sampai dengan dua hari kerja per bulan. Jadi tadi pertanyaan di dalam caption tadi tidak memperlihatkan satu bulannya berapa kali. Sehingga orang berpikir, oh itu setiap minggu. Jadi membuat misliding bagi masyarakat. Nah, dengan memindahkan itu kita bisa mengatur bahwa ketersediaan listrik setiap minggunya untuk industri jadi tersedia. Karena pada hari Sabtu Minggu kita memiliki kelebihan listrik itu. Nah, itulah saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dan perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa ini adalah sebenarnya kebaikan untuk kedua belah pihak baik. Perusahaannya sendiri, kemudian juga para pekerja. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Lalu untuk pelaku industri sendiri Pak Ernovian, ini kan Bapak sebagai Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia gitu ya. Bagaimana Anda memandang masalah ini? Kalau saya sih melihat ini sebenarnya masalahnya di PLN ya. Masalahnya ada pada? PLN ya. PLN. Jadi bukan dilihat masalah listriknya ada atau tidak, tapi kan bahan bakarnya enggak ada. Nah, bahan bakarnya lucu kalau dibilang enggak ada, dibilang kita krisis, kayaknya aneh. Sementara kita ekspor itu ada. Buat ubaran, gas kita ada ekspor, tapi sekarang dibilang krisis. Nah, sebenarnya inti permasalahannya bukan itunya. Tapi, Mas Ernovian, Anda setuju enggak dengan SKB ini gitu? Dan kata Pak Sekjen tadi tidak... Ini sama-sama Sekjen ya? Jadi, Pak Sekjen Timpartemen Penuh Surian tadi bahwa itu kan dalam sebulan cuma sekali, Pak ya? Dua kali ya? Kalau sebulan dua kali. Nah, bagaimana itu, Mas? Ya, ini kalau kita disuruh ngurangin gitu, kan intinya dalam itu ngurangin 10% dalam sebulan, Pak ya. Ya. Nah, sementara ya kalau dibilang setuju atau tidak, yang jelas dari Indonesia tidak setuju. Tapi sekarang ini kan kita lebih melihat kepentingan yang lebih besar. Oke lah, kita setuju gitu kan. Tapi ini sampai kapan gitu dulu? Apa ini seterusnya? Iya, iya. Gimana? Saya mau, kalau kita menanggung lagi, saya mau nanya pada anggota Dewan yang ada di sini, Dewan Parodi ini. Ini tadi diomongin soal PLN terus ini ya, PLN yang listrik padam dan sebagainya. Gimana? Ya, betul, Pak. Saya sangat tidak setuju dengan pemadaman listrik. Apalagi itu di pedesan, Pak. Oh, alasannya? Loh, kalau malam hari gelap, tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada kegiatan, sementara tubuh ini perlu aktivitas terus. Ya, ini akan mengakibatkan program pemerintah keluarga berencana berantang. Baik, Tata Dewan yang terhormat sidang saya skor. Terima kasih telah menonton. Tia bersama kami di Demokrazy. Dan kami masih membahas mengenai SKB 5 Menteri. Dan langsung saja saya ingin kembali bertanya kepada Pak Agus. Pak Agus, mengenai SKB ini tentunya akan menimbulkan dampak ya, Pak, bagi para pekerja dengan mengalihkan jam kerja jadi Sabtu dan Minggu dalam dua kali dalam sebulan gitu kan. Nah, ini gimana, Pak? Kalau misalnya pekerja menolak terus tidak mau, itu gimana? Ada sanksi yang diberlakukan di sini atau? Di sini memang harus ada satu pendekatan ya, antara pemberi kerja, pengusaha, dan para pegawai. Tadi seperti yang diutarakan bahwa tidak ada listrik, pengusaha tidak bisa bekerja, pegawai tidak bisa bekerja, pegawai juga tidak mendapatkan income. Itu kan pemecahannya, bagaimana kita memindahkan pada hari Sabtu. Jadi, memang adalah hak bagi para pekerja untuk juga menyatakan pendapatnya. Tetapi kita melihat bahwa di dalam seluruh permasalahannya justru kita harus pecahkan bersama. Memindahkan Sabtu, Minggu juga bagi pengusaha tentu menimbulkan biaya. Kita juga mengerti, ya, pasti itu kehilangan kenyamanan bagi para pekerja karena harus bekerja pada hari Sabtu, Minggu. Kita mengerti. Tetapi, yang lebih jauh lagi, kalau listrik itu sering mati, yang menimbulkan masalah, Pak? Ketidakpastian di dalam berusaha. Ketidakpastian berusaha itu apa akibatnya? Bahwa pemberi kerja atau pembeli dari buyers, dari luar negeri dan sebagainya takut kalau ordernya tidak selesai. Tapi pertanyaannya, Pak Agus, bagaimana memastikan bahwa perusahaan ini taat terhadap aturan itu, Sabtu, Minggu. Bagaimana untuk memonitornya dan tadi Melani katakan, sanksinya apa jika tidak? Ya, saya belum sampai pada saksi, tapi yang ingin saya katakan di dalam SKW disebutkan bahwa sanksi akan diberikan, yaitu dengan memutuskan hubungan listrik sementara bagi perusahaan yang tidak menjalankan keputusan itu. Intrupsi? Intrupsi. Boleh ya? Boleh saya intrupsi ya? Begini, Pak. Ini Pak Agus kurang suka dengan yang ini. Kenapa? Karena ini watch-nya gede nih. Boros ya, Pak. Boros. Iya, silakan. Silakan. Kok? Gak usah dikecilin suaranya. Katanya watch-nya gede. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ini, Pak. Silakan. Ya, kan. Dari dulu itu kan yang namanya hari minggu itu kan sudah jadi hari libur, Pak. Bahkan itu dari minggu itu, itu pula lah. Saya, kuturut, ayah ke kota. Naik film manukusnya. Dan pada hari itu juga, kududuk di muka, Pak. Tunggu, tunggu. Di samping, Pak. Eh, benar. Pak Ohang, Pak Ohang. Ini sorry to say, Pak Ohang ya. Tolong, Pak Ohang, jangan menceritakan pengalaman Pak Ohang sebagai anak kusir Delman. Coba, alasan yang logisnya itu apa? Alasan yang logisnya itu adalah kududuk di muka di samping Pak Kusir yang sedang lagi bekerja. Selangku, ada alim. Alasan yang logisnya apa? Oh. Anda tidak setuju apa alasannya? Saya mah cuma heran aja, Pak. Sama. Iya, kan? Saya itu heran sama pemerintah, Pak. Nah, herannya. Dulu, waktu jamannya ada apa namanya itu, Har Pitnas. Apa itu? Alias Hari Kejepit Nasional. Itu kan semua diliburkan. Alasannya cuti bersama. Sekarang hari Sabtu sama hari Minggu. Disuruh kerja. Jangan-jangan nanti ada keputusan bahwa satu Minggu itu hanya lima hari. Tuh, Pak. Ngeri, Pak. Ngeri. Saya ngeri, Pak. Ngeri. Pak Ernovian, mohon maaf ya, Pak. Tadi ada interupsi sedikit dari Pak Ohang. Ngeri, Pak. Iya, iya. Nih, gimana? Pak Ernovian setuju atau tidak dengan yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi? Mungkin ini kalau jadi masalahnya gini. Kalau kita di... Kan tekstil ini ada dua. Tekstil dan garmen ya. Kalau tekstilnya mungkin itu dia emang sudah 24 jam hidup. Nah, mungkin di garmen ya. Kalau garmen dia kerja itu Senin sampai Sabtu. Oh. Nah, kalau tidur rupa jadi Selasa sampai Minggu. Nah, hari Minggunya ini gimana nih? Pasti kan dihitung lembur. Nah, ini yang jadi masalah dikit. Yang pasti, Pak. Hari Minggu tidak bisa turun air ke kota. Iya. Pak Ibetok situ lagi. Naik ramah listriknya ya, Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Aduh. Tapi, beginilah Pak Ernovian. Tadi katakan ada sanksi. Jadi, jika tidak mengikuti SKB 5 Menteri ini, maka ancamannya adalah pemutusan listrik. Nah, bagaimana ini? Ya, kita mau gak mau harus ikut. Karena kalau gak sama PLN sama apa? Sama Lilin. Akhirnya kan, mau gak mau Pak Ernovian ikut air ke kota akhirnya. Sebentar, sebentar. Saya melihat Pak Ernovian ngomong Lilinnya. Nah, mau pakai apa? Pak Lilin. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Yang Mas Dima gimana? Mas Dima menanggapinya, Mas? Ya, saya khawatir dua hal saja. Yang satu, ini kan merubah pola hidup. Tidak saya karyawan, tapi keluarga kan. Ada waktu weekend yang digantikan. Yang kedua ya, kos tadi dari perusahaan itu kan, yang jangan-jangan tetap weekdays beroperasi, Sabtu Minggu juga beroperasi, misalnya itu kan bengkak gitu kan. Saya sangat simpatik pada rekan-rekan seperti Pak Ernovian ini. Mendingan ikut saya, Pak ya? Saya kembali kepada Pak Agus dulu. Pak Agus, SKB ini ditandatangani pada tanggal 14 Juli. Dan mulai berlaku pada tanggal 21 Juli. Jadi ada waktu seminggu, cuman jeda seminggu, sekali ditandatangani dengan masa berlakunya. Apakah cukup waktu untuk mensosialisasikan, Pak? Sehingga kan bayaran masyarakat itu adalah sekarang ini pindah kerja satu minggu. Nah, padahal kan ada ininya juga, bumbu-bumbunya, artinya sebulan cuma dua kali, seperti itu. Ya, jadi nanti yang akan mengatur adalah PLN bersama dengan Kepala Daerah. Jadi, Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati dan Wali Kota di setiap daerah. Dengan mendapat masukan daripada PLN, kemudian mereka akan menentukan di daerahnya masing-masing. Saya melihat bahwa Departemen Dalam Negeri telah melakukan berbagai upaya apa namanya, sosialisasi kepada seluruh aparat yang ada di daerah. Entrop sih. Silahkan, Pak Isha. Kalau Sabtu dan Minggu dipaksa untuk bekerja, maka ini namanya kerja paksa. Kalau pemerintah bisa memaksa rakyat untuk bekerja, maka rakyat pun bisa memaksa pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Silahkan, teraksikan. You punya Isha, walaupun you punya wajah dengan kumis tidak matching, ternyata you sangat kritis juga ya. Pak Mubri, mohon hati-hati. Dengan istilah, saya tidak mau disebut kritis. Kenapa? Karena kemarin tetangga saya kritis, langsung dilarikan ke rumah sakit. Terima kasih. Ini siapa, Cip? Ini nyusul. Iya, siapa ini? Maaf, Bapak Ibu mengganggu. Kalau namanya Pak Ngademin mana ya? Ini, pulau nih, Gik. Kalau yang namanya Pak Ohak? Iya, saya tuh. Kalau yang namanya Pak Isha? Saya, saya. Ah, Ibu Nyamurfi ada gak di situ? Sebentar, sebentar, sebentar. Sorry, Tusee ya. Sebenarnya Anda ini mau cari siapa? Kok semuanya di absen? Maaf, ini ada surat untuk Pak Mucle. Nah, ini perempuan kebangkutan banget sih lah. Lalu nyari Pak Mucle semuanya di absen. Kenapa? Kenapa? Kenapa ketawa? Itulah resikonya jadi orang ganteng. Iya, saya. Jarang-jarang saya dicari sama perempuan cantik, Cif. Oh, biasanya yang mencari Pak Mucle siapa? Satpol PP. Sebentar, saya nampaknya harus menghampiri nih. Iya, sebentar. Jalan-jalan. 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 Maaf. Jalan-jalan. 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 Tunggu, tunggu. Tunggu, suatu-suatu. Suatu, suatu. Suatu, bentar, bentar, bentar. Maaf, Pak Mucle bantarnya. Ini buat duduk doang Pak Iwel. Maaf, ini dengan siapa? Mandit. Jadi begini dek bandit. Mandit, Pak. Mandit, M-A-N-D-I-T. Mandit. Anda ini tinggi menjulang. Pasti ibunya ngidam pon kelapa. Maaf, saya ini dari petugas PLN, yaitu perusahaan listrik Nemokresi. Oh, Nemokresi. Oh, Nemokresi. Nenang, nenang. Eh, nenang, nenang. Maksudnya apa, nenang? Hah? Nenang, nenang. Nenang tuh maksudnya tenang. Dia kan ganti-ganti Nemokresi. Ini ada surat untuk Bapak. Terima kasih Adinda Mandit. Ini kalau pegawai PLN seperti ini Pak, nyetrum terus nih Pak. Waduh. Kalau yang begini tegangannya gak turun-turun. Sebentar. Wah ini kayak surat. Sebentar. Ini ada pemberitahuan. Bahwa nanti akan ada pemadaman listrik pada pukul 21 lewat 40. Berarti sebentar lagi Pak Iwe. Sebentar lagi. Loh, ini kok pemberitahuannya loh. Loh. Pak Mucle. Pak Mucle. Atau Pak. Pak Mucle balikin. Pak Mucle. Pak Mucle. Tolong. Tolong. Ini mati beneran ya. Pak Mucle. Pak Mucle. Pak Mucle. Pak Mucle. Pak Mucle. Pak Mucle. Bapak Mucle. Pak Mucle. Pak Mucle. Pak Mucle. Pak Mucle. Pak Mucle. Pak Mucle. Baik itu tadi fraksi balkon dan pemirsa seperti kita lihat di ruang sidang kembali Pak Ucup Keli tidak bisa hadir pada malam hari ini. Dan kami rupanya mendapatkan sedikit bocoran bahwa Pak Ucup Keli sedang sibuk membuat satu iklan politik. Dan kami sudah berhasil mendapatkan sedikit bocoran juga nih pemirsa dari adegan iklan politik Pak Wapres Ucup Keli. Yuk kita intip bersama yuk. Aduh kita doakan saja mudah-mudahan Pak Wapres Ucup Keli bisa lancar ya. Membuat iklan politiknya ya Pak ya. Aduh kami sudah merindukan sekali Pak Ucup Keli Mas Bima. Silahkan Mas Bima mau bertanya langsung kepada narasumber kita. Ya saya kira begini ya ini mewakili pertanyaan publik sebetulnya. SKB 5 Menteri ini kan sebetulnya hanya sementara Pak ya. Artinya apa sebetulnya yang rencana pemelintah yang sifatnya lebih jangka panjang begitu. Dan sampai kapan ini berlaku SKB ini? Kita mengetahui bahwa kekurangan pasukan PLN sekitar 600 megawatt sekarang ya. Setiap Senin sampai Jumat kita pecahkan dengan memindahkan Sabtu Minggu. Nah program pemerintah untuk membangun 10.000 megawatt sudah dimulai. Sudah akan ada masukan listrik pada tahun depan 2009 ya. Antara bulan Maret dan April akan masuk sekitar 1.500 megawatt. Jadi sebenarnya disitulah kira-kira ancar-ancar bahwa perpindahan waktu itu kita akan berakhir. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi saya kira demikian. Silahkan, silahkan. Kalau menurut saya nih ya sebaiknya, aduh dengerin dong ah. Kalau menurut saya lebih baik kita tetap mensosialisasikan penggunaan listrik seperlunya bagi masyarakat. Nah itu kalau menurut saya lagi nih ya sebaiknya dengerin dong ah. Rakyat aja nih minta untuk lebih hemat energi jangan kita Mota Dewan. Ya dong setuju setuju. Setuju dong. Ini Pak Mutra yang ditunggu. Ini kenapa tangannya? Rumah sakit yang deket. Rumah sakit? Di sana. Emang kenapa? Kesemutan. Selanjutnya. 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 Nggak maksudnya saya, saya, saya masih setuju pesan sama ini. Bener. Karena saya, contohnya saya ya. Saya itu kalau siang malah nggak pernah pakai listrik. Di rumahnya nggak pakai listrik kalau siang? Wah hebat juga ya. Terus kalau malam itu berapa bohlam yang dinyalain? Sama sekali nggak ada. Iya. Wah hebat. Iya. Karena saya mah di rumah nggak dipasang listrik. Ya. Yuk punya orang ada satu pantun buat you. Buah delima beli di Berlin. Yuk lama-lama ngeselin. Saya juga punya. Saya juga punya. Saya juga punya. Ke Berlin. Beli di lima. Artinya? Ngeselinnya lama-lama ngeselinnya. Lama-lama ngeselinnya. Intrupsi lagi boleh intrupsi. Silahkan. Intrupsi lagi. Ini saya mau melanjutkan tadi apa yang sudah dibicarakan. Saya itu sebetulnya setuju dengan SKB lima menteri itu. Saya sangat setuju. Jadi kalau Sabtu minggu itu, itu masuk. Jadi tidak libur. Saya setuju. Tapi Senin sampai Jumat libur boleh. Pak, kita ke Mas Ernovian dulu. Mas, jadi dari anda sendiri dan teman-teman kalangan pengusaha gitu ya. Kira-kira apa sih harapannya gitu terhadap SKB lima menteri ini? Apakah anda ingin SKB ini supaya tidak lama ya berlakunya? Atau ada solusi yang lain? Ya mungkin kita harap ini hanya jangka pendek. Jadi sementara apa yang tidak dibendahin. Mungkin yang penting ya itu pemerintah harus ada jangka menangan dan panjang. Seperti apa. Nah mungkin yang lebih bagus ya itu. Energinya dia audit. Jadi ada kan audit energi. Bukan hanya kepada user ya. PLN, Pertamina. Kalau perlu kementerian SDM dia audit juga. Waktu di situ ketahuan pemerintah bisa menentuin. Mau kemana? Arah kebijakan energi nasional. Saya mau ke Mas Lima dulu nih. Mas Lima. Silahkan Pak Ibu. Tadi dengan istilah audit energi. Nah ini gimana anda menanggapin ya? Apakah emang energi yang ada ini perlu kita audit? Beri ketahuan sebetulnya siapa sih yang keladih pemborosan selama ini gitu. Ya saya kira memang ada hal yang banyak sekali hal yang misterius begitu ya. Satu ya, bagaimana sih perencanaan pemerintah jangka panjang untuk membangun energi ini kan gitu ya. Pemerintah dulu sempat gembar-gembor ingin diversifikasi dan lain-lain. Nah itu perkembangannya bagaimana? Kemudian yang kedua isunya adalah maintenance, pemeliharaan gitu. Ini yang kita lihat kok pemeliharaannya itu tidak becus tapi kemudian yang dirudikan banyak sekali gitu. Jadi memang HH ini harus dibuka dan dijelaskan kepada publik gitu. Pak D, saya mau berbagi pengalaman boleh? Oh iya. Saya ingin berbagi pengalaman saya dulu waktu sekolah di luar. Stop. Pak Gademin, anda itu harus lebih jelas ngomongnya. Ini maksudnya di luar, di luar apa? Di luar pager. Lihat di luar negeri. Pak Musleh kalau nanya nggak internet. Pak Musleh nanyanya nggak internet. Pak Gademin, anak orek. Dulu itu ada istilah kalau disana ada istilah TGIF. Artinya, thanks God it's Friday. You know? I know that. Jadi ketemu hari Jumat itu senangnya minta ampun. Lah soalnya hari Sabtu minggunya libur. Lah kayak gue. Tadi apa? G-G-D. T-G-G. Eh TG. T-G-I-F. Tapi kalau disini itu tidak sesuai. Sesuainya itu yang betul O-G-W-H. Apa itu? Apa itu? Oh God. When is holiday? Kok tak ikut-ikutan situ? Baik. Ya bilang saja, SKB 5 Menteri ini bukan hanya menjadi solusi sementara. Tapi nantinya juga akan ada kebijakan pemerintah di bidang energi yang bersifat jangka panjang ya Pak ya. Baik kami berikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah hadir. Dan juga kepada teman-teman sekitar sekademika yang telah hadir. Nampaknya waktu kita telah habis. Staf Ali Dewan Pardiraknya terima kasih. Dan jangan lupa untuk nonton terus Demokrasi setiap hari minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Dan siaran ulangnya setiap hari Senin jam 12.35 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa minggu depan dan silakan Pak Pimpinan Sidang. Anggota Dewan yang terhormat Sidang saya tutup.